Puluhan karangan bunga mewarnai hari ulang tahun ke-49 PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap. Karangan bunga datang dari berbagai unsur seperti partai politik, sejumlah kepala desa, organisasi kemasyarakatan, dan para pengusaha. Karangan bunga merupakan salah satu bentuk apresiasi dari sejumlah masyarakat terhadap PDI Perjuangan. Tidak seperti tahun sebelumnya, peringatan hari ulang tahun ke-49 PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap tahun 2022 mendapat apresiasi dari sejumlah masyarakat di Kabupaten Cilacap. Puluhan karangan bunga berdatangan dari berbagai unsur seperti dari partai politik, sejumlah kepala desa, organisasi kemasyarakatan, maupun para pengusaha. Menurut Fasatu Narasumber, karangan bunga yang dikirim untuk PDI Perjuangan di Jalan Budi Utomo Cilacap merupakan salah satu bentuk apresiasi dan rasa terima kasih kepada PDI Perjuangan atas sterilisasinya aspirasi mereka. Berharap PDI Perjuangan ke depan tetap dekat dengan uang cilik dan mampu mengayomi masyarakat bawah. Hari ulang tahun ke-49 PDI Perjuangan Tingkat Kabupaten Cilacap tahun 2022 diperingati sangat sederhana. Peringatan diawali dengan upacara bendera di halaman kantor DPC PDI Perjuangan Jalan Budi Utomo Cilacap, diikuti sejumlah kader PDI Perjuangan Cilacap dengan ketat prokes. Sebelumnya kader PDI Perjuangan telah memasang bendera lambang partai di beberapa perempatan jalan di sejumlah jembatan dan di sepanjang jalan-jalan protokol sekebupaten Cilacap.